Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Aisyah Dari Prodi Management Record dan Arsip Angkatan 2019 Dengan nomor pokok mahasiswa 1906-4022-41 Disini saya akan mereview hasil praktikum saya Mengenai database di Drupal yang sudah saya buat Oke, yang pertama kita ke modules Di modules ini kita cari yang overlay disini Nah overlay ini kita tidak di checklist Karena untuk mengetahui ini berjalan disini Di atasnya itu Kayak kita tahu ada loadingnya disini Oke, selanjutnya setelah tidak di checklist Kita save configuration Nah untuk selanjutnya Kita akan membuat data master Yaitu klasifikasi, lokasi Arsip, dan media Oke, yang pertama yaitu kita di struktur Menu struktur Setelah itu kita ke content type Add content type Nah untuk namenya ini kita isi pertama klasifikasi Nah setelah itu untuk titelnya ini Kita kasih nama dengan kode Ya, kode diganti dengan kode Nah setelah itu preview before submittingnya disable Kita pilihnya Kita pilihnya Terus Ininya, promote to front page-nya kita gak checklist Selanjutnya untuk comment setting-nya Ininya untuk default comment setting for new content-nya ini Kita pilih yang close aja Nah setelah itu Ininya preview comment-nya kita disable aja Nah Setelah semua selesai, kita save and add fields Oke Nah Untuk di klasifikasi Kita menambahkan Field baru ya Kita coba buka Klasifikasinya dulu nih Di manage fields Nah ini Nah kita memberikan label-label Yang lainnya Di sini ada nama, retensi, dan keterangan Nah untuk Di sini Machine name-nya ini kita ubah Field underscore klas Underscore nama Retensi sama keterangan Dan field tipe-nya kita sesuaikan Untuk nama yaitu text Untuk retensi yaitu integer Dan keterangan itu long text Selanjutnya untuk widget-nya itu Ada text field Untuk nama dan retensi Keterangan itu text area atau multiple rows Nah setelah semua dibuat Yaitu Kita tinggal save saja Oke Setelah kita buat Menu klasifikasi ini Dengan label yang sudah kita buat ini Kita coba Dengan add content Di klasifikasi Nah kita sekarang sudah bisa menuliskan Klasifikasinya Seperti kodenya Ada HKP02 Namanya Misalkan pengawasan internal Retensinya Berapa 5 tahun Misalnya Keterangan tidak wajib diisi Setelah itu kita save Oke Selanjutnya Kita sekarang membutuhkan Tiga modul Yaitu modul views Modul chat tools Dan modul Views based url Nah ketiga ini Kita dapat unduh Di website Drupal .org Project Views Nah seperti ini Kita tunggu Nah akan keluar Seperti ini ya Nah kita download Dengan versi yang 7 Dan versi zip Nah setelah kita download ini Kita Ke Unduhan yang tadi kita Peroleh Yaitu Untuk views Nah views ini kita copy paste Ke Volume Xam Htdocs Drupal Disini ada Sites All Terus Modules Contrib Nah disini kita copy paste Nah setelah Setelah di copy paste Kita Extract here Disini Dan akan terbentuk Folder seperti ini Ada disini Views ya Untuk modul-modul Yang lain pun sama Kita ganti saja Ininya dengan Chat tools Untuk Chat tools ini Kita Download yang versi Ketujuhnya Dan zip Selain itu Ada Yang terakhir Itu ada Base URL Ya Views Ini Untuk Yang didownloadnya itu Yang ketujuh Dan versi zip Setelah itu Kita Copy paste Disini Di Folder Exam Htdocs Drupal Sites All Modules Contrib Setelah itu Kita Extract here Disini Nah Setelah kita Men-download Modul-modul Yang diperlukan Tadi Langkah selanjutnya Yaitu kita Mengaktifkan Di Admin Drupal kita Dengan Cara Kita Kita ke Modules Menu Modules Terus Kita tunggu dulu Nah Setelah itu Kita Checklist Untuk Modul Yang View Base URL Kita cari Kebawah Ini Ada Vocabulary Permission Perlul Disini Ada Views Base URL Kita Check Please Terus Tadi Ada View Juga Ada Views Terus Ada Cheat Tools Nah Setelah kita Checklist Semuanya Yaitu Kita Save Configuration Langkah selanjutnya Yaitu Kita Ingin Menambahkan View Baru Yaitu Kita Ke Struktur Menu Struktur Terus Kita Ke Views Terus Kita Ke Add New Views Nah Untuk Daftar Klasifikasi Nah Untuk Daftar Klasifikasi Ini Kita Sudah Buat Dengan Nama Daftar Klasifikasi Setelah Itu Kita Melakukan Pengeditan Di Daftar Klasifikasi Ini Seperti Untuk Titlenya Kita Kasih Nama Daftar Klasifikasi Untuk Formatnya Kita Kasih Table Terus Fieldnya Kita Menambahkan Ada Nama Retensi Nah disini Ada Kode Untuk Titlenya Kita Labelnya Kode Selanjutnya Ada Nama Nama Setelah Setelah Ditulis Nama Tinggal Apply Saja Terus Retensi Retensi Setelah Itu Apply Terus Keterangan Disini Ada Keterangan Labelnya Apply Juga Ada Link To Edit Edit Untuk Edit Ini Kita Text To Display Edit Aja Nah Bagaimana Cara Menambahkan Fieldnya Ini Seperti Kita Add Klik Add Nah Kita Search Disini Misalkan Untuk Nama Ya Nama Nah Kita Tinggal Menyesuaikan Saja Ini Untuk Apa Untuk Klasifikasi Berarti Namanya Kita Pilih Untuk Yang Klasifikasi Kita Checklist Terus Kita Apply Begitu Yang Lainnya Juga Selanjutnya Setelah Kita Menambahkan Fields Kita Juga Memerlukan Adanya Ini Ya Ada Kita Ke Add Dulu Kita Ke Page Nah Setelah Kita Mengklik Page Ini Maka Akan Keluar Yaitu Page Setting Nah Untuk Padnya Itu Kita Menuliskan ADM Gadis Miring Itu Class Terus Di Apply Untuk Aksesnya Akses Rollnya Ini Kita Pilih Yang Roll Dan Aksesnya Ini Kita Pilih Administrator Dan RC Paris Kita Apply Selanjutnya Itu Kita Menambahkan Heedernya Heedernya Ini Kita Dengan Add Terus Kita Cari Global Nah Global Text Area Nah Setelah Itu Kita Apply Setelah Kita Apply Nah Di Global Text Area Ini Ada Semacam Coding Juga Coding Itu Seperti Ini Ada Text Align Right Border Style Solid Border Width 1px Padding 10 Margin Bottom Termnya 10 Terus Best URL Node Add Klasifikasi Terus Entry Klasifikasi Baru Dan Untuk Text Format Format Yaitu Full HTML Terus Use Replacement Tox Form The First Node Itu Di Checklist Setelah Itu Kita Apply Oke Nah Tidak Lupa Kita Menambahkan Fields Untuk Disini Yaitu Best URL Dengan Cara Kita Add Kita Cari Disini Best URL Ini Kita Checklist Terus Apply Nah Setelah Itu Kita Ke Filter Kriteria Untuk Filter Kriteria Ini Di Disini Ada Klasifikasi Ada Configure Filter Kriteria Global Combined Filter Disini Untuk Labelnya Kita Ubah Menjadi Kode Nama Keterangan Setelah Itu Operatornya Contents Dan Apply Setelah Semuanya Kita Save Oke Selanjutnya Nah Nah Akan Muncul Tampilan Seperti ini Jika Sudah Kita Mengedit Seperti yang Tadi Maka Akan muncul Daftar Klasifikasi Seperti ini Tampilannya Nah Sebelum Itu Kita Harus Tahu Dulu Untuk Tahu Ini Berfungsi Atau Tidak Maka Kita Di Add Content Ke Klasifikasi Kita Tulis Kode Nama Retensi Keterangannya Terus Kita Save Akan Muncul Seperti Ini Selanjutnya Sebelumnya Tampilannya Itu Seperti ini Jadi Kita Membutuhkan Modul Lagi Modul Baru Yaitu Untuk Rules Yang Dapat Diundur Di Disini Kita Ganti Saja Drupal .org Project Rules Ganti Rules Nah Kita Cari Disini Kita Pilih Untuk Versi Yang Ketujuh Dan Zip Kita Download Dan Kita Copy Paste Ke Sini Untuk Rules Copy Paste Kesini Setelah Itu Kita Extract Dan Ada Folder Rules Disini Disini Setelah Itu Kita Aktifkan Di Admin Disini Di Drupal Kita Ke Modul Kita Cari Rules Nah Kita Cari Rules Dan Rules UI Ini Kita Centang Setelah Itu Kita Save Configuration Selanjutnya Kita Ke Configuration Terus Kita Klik Untuk Yang Rules Terus Add New Rule Setelah Add New Rules Kita Ke Yang Ini Ya Coba Kita Forward To ADM Class When Creating New Klasifikasi Nah Untuk Action Ini Kita Kasih Page Redirect Dan Untuk Kita Editing Dulu Nah Editing Dan Valuenya Itu Kita Kasih Nama ADM Class Setelah Itu Kita Save Nah Setelah Di Save Ins Untuk Namus nah setelah itu kita sudah membuat daftar klasifikasi ini daftar klasifikasi kita sudah buat nah langkah selanjutnya yaitu kita membuat lokasi arsip untuk lokasi arsip ini dan media nah untuk membuat lokasi arsip dan media ini sama halnya dengan membuat daftar klasifikasi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ke menu struktur terus kita pilih content types kita add content types kita kasih nama disini yaitu untuk lokasi ya lokasi arsip lokasi arsip misalkan terus untuk detailnya ini kita kasih kita kasih tulis kode ya kita tulis kode preview nya kita harus disable terus ini nya promo to front page nya tidak di checklist comment setting nya ini nya kita klik close ya nantinya terus untuk preview comment nya kita disable juga setelah semuanya kita save and add details nah sekarang kita buka ya coba di lokasi arsip setelah terbuat setelah terbuat maka ini nah untuk lokasi arsip sendiri kita tidak menambahkan label yang lain tidak menambahkan field yang lain maka dari itu cukup nama lokasi ini saja dan kita langsung save nah untuk selanjutnya di di menu ini ya di menu ini sebelumnya belum ada nih untuk klasifikasi lokasi dan lainnya itu disini di data master selanjutnya maka kita harus meng-clone nya bagaimana caranya kita ke daftar lokasi arsip yang tadi terus kita ini ya kita edit coba kita kembali nah disini kita mengalami ini ya kita harus ubah atau kita edit untuk titel nya itu daftar lokasi arsip formatnya itu tabel terus field nya itu kita tambahkan link to edit content link to delete content dengan cara yang sama yaitu kita meng-click add dan kita cari untuk edit tadi ini terus kita klik kita checklist ya terus kita apply begitu juga untuk delete kita klik ini nih content link to delete content setelah di checklist kita set configuration nah oke nah untuk rules nya ini jika kita sudah nih kita ingin membuat si daftar lokasi ini si daftar lokasi arsip ini bisa masuk ke data master ini bagaimana caranya caranya sama seperti kayak tadi di daftar klasifikasi dengan cara kita ke configuration kita pilih ke rules dulu nah setelah itu ada add new rules kita buat untuk yang lokasi rsip lokasi rsip disini sudah ada coba kita lihat nah setelah itu kita menambahkan untuk action nya action nya ini ada page redirect nah untuk value nya kita tulis adf slice gak lokasi ya setelah itu kita save nah seperti ini jika sudah maka nanti daftar lokasi rsip ini akan ada di data master ini oke oke nah selanjutnya untuk media pun sama kita tinggal mengklik struktur terus content types disini kita add content types nah namanya ini diisi sama media untuk titelnya ini diisi dengan nama media selain itu save and add fields nah tadi kan kita sudah buat tuh untuk daftar lokasi rsip dan media juga ya media coba kita lihat nih untuk media disini ada fields nya itu nama media saja sama seperti daftar lokasi nah caranya itu seperti apa kita dengan add content ya terus kita pilih pertama lokasi rsip dulu kita tulis nih kita menulis untuk lokasi rsipnya nama lokasinya apa terus kita save setelah itu akan muncul seperti ini ya nih saya sudah memasukkan kodenya gedung B lantai 4 gedung B unit 3 nah untuk yang media kita coba klik media dan nama medianya kita isi terus kita save dan hasilnya akan seperti ini daftar jenis media ada nama medianya ada audio misalkan terus ada text oke nah sebelumnya kita ke ini dulu ya ke apa namanya ke rsiparis dulu nih ke rupa rsiparis yang sudah saya buat sebelumnya ini tidak seperti ini ya tampilannya jadi kita itu harus edit dulu dengan cara ke struktur dan views disini ada lokasi dan disini kita ubah untuk daftar lokasi nah coba kita yang lain tadi sudah ya untuk media daftar jenis media kita edit nah ini title-nya data jenis media formatnya table table fields-nya kita tambahkan edit dan delete filter kriterianya terus page setting-nya dengan cara add dan page akan muncul page setting setelah itu pad-nya itu adm media terus aksesnya role ininya untuk admin dan rsiparis setelah itu untuk global text area-nya itu ada coding juga sama seperti yang tadi text formatnya full html use replacement tokens from the first node row itu di checklist juga setelah itu di apply oke selanjutnya untuk membuat drop down ya drop down di data master ini kan ada nih pilihannya itu caranya membutuhkan modus lagi yaitu drupal project drupal .org project terus apa namanya jquery jquery kita tulis jquery nah ini jquery update nah ini kita pilih untuk yang versi ketujuh terus kita download yang versi zip-nya setelah itu kita ke unduhan yang tadi yang kita sudah kita download jquery update ini kita copy paste ke ximpp terus htdocs ke drupal terus ke sites all modules contrib nah kita copy paste disini ya jquery update setelah itu kita extract here disini sehingga menghasilkan folder seperti ini setelah itu kita aktifkan di drupal kita dengan cara ke modules kita cari jquery update ini kita checklist jquery update terus kita setelah kita mengaktifkan di module ini di module drupal kita ke reference nah kita ingin temanya itu biar gak bosan kita pakai yang bootstrap ya kita bootstrap dengan cara kita men-settingnya di bootstrap ini nah disini udah ini ya sudah di apa namanya udah disetting terlihat oke selamat menikmati kita ke struktur terus kita ke menu nah kita ke ini ya ke main menu terus kita list link nah disini kita tinggal mengatur saja nih untuk data master itu untuk klasifikasi, lokasi, media, unit pengolah pencipta arsip, manajemen akun itu di bawah data master, kita tinggal dragnya saja ke sebelah kanan setelah itu untuk sirkulasi dan arsip juga kita drag ya di sebelah atas karena arsip dan sirkulasi ini sangat biasa untuk dipakai jadi biasanya di sebelah atas setelah itu kita save configuration nah setelah ini maka akan muncul seperti ini pilihannya ada data master, ada klasifikasi ada lokasi, media, unit pengolah pencipta arsip, manajemen akun dan sebagainya dan untuk arsip sirkulasi disini oke selanjutnya untuk bootstrap ini kita men settingnya dulu untuk setting bootstrap ini itu dengan advance nya terus temps, terus pilih jurnal terus kita save, nanti temanya ini akan berubah oke setelah itu selesai kita membuat daftar klasifikasi terus ada lokasi ada media dan lain sebagainya oke untuk selanjutnya kita ingin membuat data master untuk manajemen akun ya karena tadi kita baru buat klasifikasi lokasi dan media selanjutnya kita ingin buat manajemen akun nih manajemen akun seperti kayak gini nah caranya bagaimana caranya kita ke sebelumnya kita harus membuat kelompok untuk user nya di menu people nah setelah itu kita ke permissions terus kita ke terus kita ke roles nah disini saya sudah menambahkan yaitu arsiparis ya nama untuk arsiparis disini dengan cara add role ya arsiparis setelah itu kita save order nah setelah itu bagaimana sih caranya untuk people ini arsiparis ini bisa mengakses tadi seperti daftar klasifikasi ini ya daftar lokasi arsip dan daftar jenis media dengan cara admin ini harus memberikan hak akses untuk arsiparis caranya bagaimana yaitu dengan kita ke people lagi kita ke permissions ya kita lakukan checklist untuk coba kita lihat nah untuk note ini disini ada klasifikasi kita checklist untuk create new content edit on content terus edit any content setelah itu ada lokasi arsip juga kita checklist 3 sama dan media pun sama kita checklist 3 ya create new content edit on content edit any content setelah kita melakukan penchecklisan lalu kita save permissions oke nah untuk membuat selanjutnya kita tuh ingin membuat yang namanya pencipta arsip dan unit pengolah caranya bagaimana yaitu dengan menggunakan taksonomi ya nah taksonomi ini dimana menemukannya kita ke menu struktur terus ada taksonomi disini nah untuk taksonomi kita advocate ya advocabulari nah setelah advocabulari lalu kita isi yang dibutuhkan name untuk deskripsinya untuk apa namanya tadi pencipta arsip pencipta arsip dan unit pengolah setelah itu kita save disini ada ini ya ada pencipta arsip ada unit pengolah coba kita lihat pencipta arsip unit pengolah nah untuk pencipta arsip ini kita tambahkan add termnya itu seperti ada sekretariat general ada biru SDM dan biru umum untuk biru SDM dan biru umum ini kita bisa di drag ke sebelah kanan ya di bawahnya sekretariat general setelah itu kita save begitu juga untuk unit pengolah ada add term terus kita tambahkan sekretariat general dan unit pengolahan aktif unit pengolahan aktif ini di bawah sekgen setelah itu kita save nah untuk mengaktifkan unit pengolah maupun pencipta arsip ini kita itu membutuhkan modul baru lagi yaitu dengan grupal.org project vppr namanya vppr ya nah vocabulary permission per all disini kita download untuk yang tujuh terus kita zip versi zip terus kita apa namanya copy paste kita ke ini ya follow country setelah itu kita extract here disini selanjutnya kita harus mengaktifkannya dengan cara ke modul kita cari apa namanya vocabulary permission per all ini permission per all kita cek please lalu kita save configuration oke setelah itu kita lihat di data master dan disini sudah masuk ada unit pengolahan dan pencipta arsi selanjutnya itu kita ada yang namanya menambah user data master yaitu dengan manajemen akun ya kita harus berikan akses dulu admin rupa ini dengan cara ke people terus ada permission nah disini kita checklist untuk administer user dan view user profiles ini ya administer user di checklist view user profile di checklist setelah itu kita save permission nah setelah itu kita dapat melihatnya di browser arsi paris ini ada unit pengolahan bisa add term nih tambahan ini seperti yang ada kita save ada pencipta arsi paris kita kita add term terus kita kasih section view sdm kita drag kanan terus kita save oke setelah itu untuk membuat team user ini ke struktur kita kita ke views nah selanjutnya kita ke edit manajemen akun pengguna ya kita cari kita melakukan pengeditan disini ini untuk titelnya itu ada kita ganti dengan manajemen akun pengguna terus formatnya tabel terus fieldnya kita untuk ini ada ada name ya ada username terus ada ada ininya ada statusnya aktif untuk aktif terus emailnya disini email pakai create a label ya terus kita apply untuk rules juga kita apply terus ada cancel ada edit untuk edit ini kita tidak perlu create a label kita langsung aja tulis disini ada text to display kita tulis edit begitu juga dengan cancel ya terus selanjutnya ada less access disini labelnya tulis less access terus formatnya kita pilih yang short saja short format terus apply untuk less login juga sama disini ada short kita pilih terus kita apply nah setelah itu kita tambahkan juga untuk base url ya kita cari base url juga terus kita checklist kita apply nah selanjutnya itu kita untuk filter kriteria kita tambahkan juga untuk aktif ya aktif status status kita checklist terus kita apply begitu juga dengan rules begitu juga dengan rules kita checklist terus kita apply oke selanjutnya kita ke add terus page nah disini akan muncul pen setting untuk padnya itu kita tulis adm dari smiring dari smiring view user terus apply ada aksesnya itu kita pilih rule apply selanjutnya ada pengizinan aksesnya itu untuk admin dan archiparis kita apply untuk header ini kita tambahkan untuk global text area kita cari global text area nah ini nah selanjutnya kita checklist terus kita apply oke setelah di apply kita buka global text area dan kita disini ada pengcodingan juga sama seperti yang tadi terus ada kita ganti text formatnya dengan full html disini ada checklistnya yang use replacementnya terus kita apply oke nah setelah itu kita ingin menambah entry user baru ini dengan mengklik field ya dengan mengklik field terus ada global nih global base url disini di checklist untuk exclude ya exclude terus kita apply nah selanjutnya kita ke struktur terus ke menu sini ada kita main menu terus kita list link nah yang tadi kita udah buat management account ini kita pertama ya add link dulu terus tulis management account kayak gini misalnya menu link management account nah terus kita padnya itu tadi adm user ya terus kita save nah kita drag management accountnya ke bawahnya data master ini misalnya itu kita di save configuration nah setelah itu akan muncul data master seperti ini ada klasifikasi lokasi media unit pengolah pencipta dan management akun oke selanjutnya setelah kita membuat tadi data master management akun kita membuat form data arsip membuat form data arsip ini kita membuat view entity reference dengan mendownload modulnya dulu entity reference kita cari sama websitenya tinggal kita ganti saja belakangnya yaitu entity reference nah ini oke kita kebawah terus kita download yang ke tujuh terus versi zip nah setelah itu kita melakukan copy paste lagi di sini terus kita extract here nah selanjutnya kita juga membutuhkan modul yang lain yaitu untuk hierarchical select hierarchical select dan dead selanjutnya selamat menikmati nah ini untuk date sama seperti tadi kita downloadnya versi 7 terus zip nah kita aktifkan juga disini di copy paste di folder exa metadocs, drupal, sites, all, modules, contrib dan kita extract here disini disini ada date dan ada hierarchical select nah setelah itu kita aktifkan di drupal kita dengan cara ke modules kita cek list untuk date ya kita cari date date di cek list date all day, date ap date pop up dan date views terus ada entity reference dan hierarchical select entity reference dan hierarchical select oke selanjutnya di save configuration untuk view entity reference kita ke menu struktur terus kita ke views terus kita ke add new views nah untuk view name nya ini disini kita tulis daftar klasifikasi untuk show nya content of type nya itu klasifikasi tidak perlu ada ini ya create a page jadi kita langsung ke continue and edit edit aja nah setelah itu kita untuk retensi juga kita edit kita tadi telah buat di disini ya untuk retensi juga seperti yang tadi kita edit rewrite result terus langsung buat form nya pengisian archive di menu struktur terus kita ke content types add content types nah namanya ini kita tulis untuk data archive terus titel nya kita gunakan untuk nomor archive review nya disable terus ininya promote to front page nya kita gak usah cek list comment setting nya dan lain sebagainya ini di close aja nanti ini disable terus kita save and view untuk data archive kita lihat nah disini ya kita sudah buat nih ada nomor archive tanggal penciptaan tanggal retensi pencipta archive unit pengolah kode klasifikasi urayan lokasi archive jenis media keterangan keaslian jumlah nomor box serta lampiran kita buat label nya terus kita sesuaikan kita kasih field archive untuk data archive ini terus field type nya disesuaikan ininya pop up calendar tanggal retensi nya sama penciptaan nya team reference here we call select sama dengan unit pengolah untuk kode klasifikasinya entity reference terus widget nya auto complete setelah itu urayan field type nya long text widget nya text area terus lokasi archive ada field type nya entity reference widget nya select list sama dengan jenis media oke setelah semua disesuaikan keterangan keaslian list select list jumlah itu integer text field nomor box field type nya text widget nya text field dan lampiran field type nya file widget nya file terus kita save nah kita bisa lihat ini ya ada data archive nah kita coba ke add content kita mencoba data archive ini apakah sudah bisa diisi nah ini kita sudah bisa diisi ya disini ada nomor archive kita isinya apa HP 02 tanggal penciptaannya tanggal retensi penciptanya unit pengolah kode klasifikasi urayan selek lokasi jenis media keterangan keaslian jumlah nomor box berserta lampiran setelah itu kita save dan disini saya sudah memberikan contoh peng inputannya disini ada tanggal klasifikasi urayannya nah ini nah ini detail archive yang sudah yang sudah kita input tadi disini nah langkah selanjutnya itu kita membuat detail archive caranya itu kita harus memberikan hak akses untuk archive ini dengan cara ke people dahulu kita ke permissions nah disini kita ke node data archive disini node terus kita cari ada data archive kita checklist di archive varisnya untuk ada hak aksesnya nah setelah itu kita save ya save permissions nah ini ya ini saya sudah masuk ke akunnya asiparis tadi hasilnya seperti ini oke nah sebelumnya sebelum terjadi seperti ini harus kita mengalami pengeditan dulu ya editnya itu kita ke admin terus ada disini nih di edit view disini disini kita di edit untuk titelnya itu ada detail archive formatnya ini tetap terus shownya fields fieldsnya ini kita harus banyak nih harus banyak menambahkan seperti dengan cara add disini kita cari tanggal penciptaan 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 nih terus kita apply dan selanjutnya yang lain juga sama ya seperti itu tanggal penciptaan retensi penciptaan pengelola nah untuk tanggal penciptaan ini ininya kita pilih short aja terus kita apply untuk retensi kita juga sama untuk short aja terus kita apply ada pencipta archive disini kita pilih yang hierarchical text ya terus kita apply terus ada kode klasifikasi exclude from display gak usah create label ya ininya pilih label terus ada yang namanya ini 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 berelasi ya relationship dengan klasifikasi kode klasifikasi escrutnya di checklist terus di apply urayan lokasi terus ada jenis media ada jumlah terus keterangan keaslian nomor box terus ada lampiran ini formatternya generic file ya terus kita tambahkan juga untuk link to edit content nah untuk file kriteria disini terus kita ke edge terus kita page akan muncul page setting padnya kita atur rsip terus miring persennya apply terus aksesnya rule ininya ada izinnya admin dan rsip paris terus kita apply tambahkan di headernya itu global text area dengan cara add terus kita tulis global text area terus kita check terus nanti di apply setelah itu kita buka di global text area dan disini ada sedikit coding yang harus terus kita isi ya disini nah untuk itu disini text formatnya full html terus use terus apply nah setelah itu kita setting di rulesnya itu di configuration kita ke rules ke add new rules nah kita tulis disini ya namenya untuk apa namanya detail rsip forward to adm data rsip content is viewed forward to rsip risk risk miring 4% when data rsip content is viewed terus kita save sebelumnya ada reactnya dulu reactnya itu on eventnya itu kita ke node terus content is viewed disini nah seperti itu ya ininya district by tipenya itu data rsip ini terus di save kita buka coba di data rsip ini yang sudah jadi di actionnya ini kita kasih page redirect terus disini ada value nya rsip risk miring node need terus kita save oke selanjutnya itu detail rsip nya ya terjadi seperti ini kita membuat daftar rsip dan daftar sirkulasi nah untuk daftar rsip dan daftar sirkulasi ini kita perlu ke view daftar rsip dengan cara itu ke struktur terus kita ke views nah ke add new view terus ada view name nanti nah view name ini kita isi dengan daftar rsip terus sama halnya juga dengan daftar sirkulasi show nya content of typenya untuk data rsip ya terus gak perlu create a page jadi nanti continue and edit aja nah disini kita udah ada nih daftar rsip setelah itu daftar rsip ini kita edit dengan titelnya itu daftar rsip formatnya tabel fields nya itu kita tambahkan seperti ada tanggal penciptaan kode klasifikasi urayan keterangan kasihan jumlah nomor box tanggal retensi link to edit content link to delete content dan untuk filter kriterianya disini ada titelnya tanggal penciptaan tanggal retensi terus ada urayan titelnya ya dan untuk ini ada page settingnya di page ini ada kita tambahkan daftar underscore rsip aksesnya rule terus multiple rules nya ini administrator dan arsiparis kita apply nah sebelumnya kita harus tahu dulu nih setelah kita menambahkan tanggal penciptaan dan akan muncul seperti ini kita tulisnya labelnya tanggal aja untuk mempersingkat dan choose how user view dates and times nya kita pilih yang short 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 saja ya terus kita supply kode klasifikasi pun sama klasifikasi saja formaternya label supply ada urayan create label labelnya urayan terus apply keterangan keaslian create label tulisnya kata aja biar singkat terus apply selanjutnya ada jumlah labelnya jumlah create label null display apply terus ada keterangan keaslian create label cut ya ada jumlah tadi udah selanjutnya ada nomor box create label nomor box terus apply tanggal retensi sini create label retensi pilih yang short apply terus kita tambahkan link to edit content dengan tidak mencek list create label langsung saja tulis di text tulis displaynya edit dan deletenya juga sama tidak usah terus kita tulis delete aja sini kita apply untuk filter kriteria disini ada data rsip kita cek list data rsip apply terus ada titelnya ini kita kasih label ini tulis nama rsip dan operatornya content terus apply untuk tanggal penciptaan disini kita kasih label tanggal operatornya is between apply begitu juga dengan retensi retensi pun sama ada retensi labelnya operatornya is between terus apply jangan lupa nanti kita harus di save dulu nanti ada ada semacam perhatian gitu dan harus di save terlebih dahulu dan hasilnya untuk daftar rsip ini akan seperti ini seperti ini ya dan ini finalnya nah kita ke home nah untuk sebelumnya sebelum ada ini itu ini tuh kosong ya halamannya tuh kosong dan bagaimana caranya kita membuat tampilan seperti ini ada 5 rsip terbaru yang ingin ditampilkan ketika kita mengklik home ini nah kita ke menunya admin rupalnya terus kita ke struktur menu struktur terus kita ke views kita ke add new front oh maaf sebelumnya kita ke front ini ya ke front page kita ke bawah cari front page nah ini front page nah disini ada yang namanya clone ya makanya itu kita harus mengklik clone nya lalu isi halaman depannya itu akan kosong gitu ya yang ini yang ini akan kosong tadi nah untuk itu kita harus mengaturnya lagi agar bisa seperti tampilan tadi dengan cara configuration terus ke sites info sites information nah disini site name city Aisyah email nya nah untuk default front page ini kita tulis disini front page dan setelah itu save configuration nah selanjutnya kita ke menu struktur terus kita ke view ada kita daftar rsip kita edit daftar rsip nah disini kita harus menambahkan add block nantinya agar bisa menampilkan menulis 5 rsip terbaru ini nah ini nah ini ya kita tadi untuk titelnya kita beri di blocknya 5 rsip terbaru formatnya tabel terus filternya kita tambahkan tanggal penciptaan kode klasifikasi urayan keterangan keaslian jumlah nomor box tanggal retensi link to edit kontennya link to delete kontennya terus kita tambahkan juga global base url filter kriterianya disini block settingnya block namenya noun accessnya role ini untuk admin dan rsip paris terus di apply header nya tadi ditambahkan dengan ada codingnya disini entry rsip baru ya terus ada full html terus use nya apply oke terus setelah itu jangan lupa untuk di save ya nah setelah itu di menu ini di rsip paris di rupa arsip paris akan muncul tampilan seperti ini nah tetapi akan tetapi tampilan seperti ini itu tidak hanya ada di home adanya di yang lain juga di bawahnya disini awalnya disini ada juga nah karena itu kita harus menghilangkannya nih yang di bawah bagaimana caranya agar 5 arsip terbaru ini hanya ada di home selanjutnya yaitu dengan cara kita ke configuration configuration terus ke rule disini ada apa namanya data arsip selamat menikmati selamat menikmati ini disini disini ada relationship juga nih ada apa namanya dengan menambahkan entity reference kode klasifikasi nah setelah itu ada di show make kita pilih only textnya terus front page setelah itu disave nah setelah disave itu akan muncul seperti ini nah untuk menambah fitur content type dengan struktur terus content type add content type dan disini tulis dengan nama peminjam titelnya kita tulis nomor arsip nah kita tulis sirkulasi yang tadi terus nomor arsip nah kita tambahkan lagi di tabelnya sirkulasi ini ada peminjam alasan peminjam tanggal harus kembali dan tanggal pengembalian untuk machine name nya kita kasih ciri yaitu field underscore sir underscore alasan pinjam tanggal harus kembali tanggal pengembalian dan lain sebagainya dengan field tipenya itu seperti ada untuk nomor arsip ini ada entity reference alasan pinjam ini long text tanggal harus kembali dan pengembalian itu dead untuk widget nya itu ada nomor arsip itu autocomplete alasan pinjam itu text area tanggal harus kembali pop up kalender dan tanggal pengembalian setelah itu kita di save nah untuk mengetahui sirkulasi ini bisa dipakai atau tidak caranya itu kita ke add content kita pilih sirkulasi nah kita tinggal menuliskan disini ada nomor arsip peminjam terus ada alasan pinjam tanggal harus kembalinya tanggal pengembalian setelah itu kita save nah untuk sirkulasi ini tampilannya itu seperti ini ya untuk yang sudah jadinya tidak lupa untuk sirkulasi ini kita ingin bisa nih arsiparis bisa mengaksesnya bisa mengeditnya dengan cara ke admin rupalnya ke people ke permissions disini ada kita cari sirkulasi ya sirkulasi terus kita checklist untuk create new content edit on content edit any content setelah itu kita save permissions nah setelah ini disave maka arsiparis itu bisa untuk mengedit dan meng-inputnya kita lihat ini sirkulasinya saya sudah menuliskan contohnya seperti ini ada nomor arsipnya ars 001 2020 peminjamnya itu contohnya jihan namanya terus alasan pinjamin investigasi tanggal pinjamnya tanggal harus kembali tanggal pengembaliannya nah untuk tanggal pengembalian ini awalnya itu masih kosong ya nah karena itu nanti jika dia sudah mengembalikan maka kita harus mengeditnya disini kita bisa nih mengeditnya disini untuk tanggal pengembaliannya terus kita save oke untuk daftar sirkulasi ini kita kan awalnya belum ada ya menunya di arsiparis nah bagaimana caranya agar menambahkan disini kita ke menunya grupal adminnya kita ke struktur terus kita ke views kita ke menu dulu ya terus ada main menu terus ada list link disini nah kita tambahkan disini add link ada sirkulasinya menu link padnya tadi yang sudah dibuat terus kita save setelah dibuat nah sirkulasi ini kita drag ke atas disini di atasnya data master disini ada arsip juga terus kita save configuration nah setelah ini disave disimpan berarti sudah bisa nih ada disini ada home arsip sirkulasi data master yang terdiri dari klasifikasi lokas di media unit pengalah pencipta arsip serta manajemen akun oke oke sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati